Pada tanggal 8 September 2022 kemarin, kabar mengejutkan datang dari keluarga kerajaan Inggris yang menyatakan bahwa Ratu Elizabeth II sebagai pemimpin kerajaan telah meninggal dunia di usia 96 tahun. Berita meninggalnya Ratu Pemimpin dari 16 negara berdaulat itu pun membuat sebagian orang menjadi penasaran mengenai perjalanan hidup Sang Ratu. Kali ini, Digital Memo akan merangkum kisah perjalanan hidup Ratu Elizabeth II secara ringkas dan padat mulai dari kelahiran, fakta-fakta unik kehidupan, sampai dengan kematiannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Digital Memo untuk mendapatkan informasi terupdate dan menarik lainnya. Dan inilah kisah perjalanan Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth II lahir pada tanggal 21 April 1926 di London, Inggris. Ia terlahir dengan nama lengkap Elizabeth Alexandra Mary. Ia merupakan putri dari Albert, Duke of York, atau yang dikenal dengan Raja George VI dan Elizabeth Bosleon. Pada tahun 1947, Elizabeth pun menikah dengan Lieutenant Philip Mountbatten yang diselenggarakan di Westminster Abbey. Pada saat itu, Elizabeth masih menyandang gelar putri. Dari pernikahan ini, Elizabeth II melahirkan empat orang anak yang terdiri dari tiga anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka adalah Pangeran Charles, yang merupakan putra mahkota kerajaan dan akan menggantikan posisi Sang Ratu, Pangeran Andrew, Putri Anna, dan Pangeran Edward. Pada tahun 1952, ayahnya Raja George VI meninggal dunia. Menurut protokol kerajaan yang telah berlaku selama berabad-abad, Elizabeth II pun akhirnya naik tahta menjadi ratu. Kemudian pada tahun 1953, Kerajaan Inggris menggelar penobatan Ratu Elizabeth II, yang ditandai dengan sejumlah upacara kerajaan dan penerimaan mahkota ratu. Saat penobatan tersebut, usia Ratu Elizabeth II masih sangat muda, yaitu 25 tahun. Salah satu hal yang cukup unik dan mencetak sejarah baru dalam upacara penobatan Ratu Elizabeth II, yaitu Elizabeth II merupakan ratu pertama yang upacara penobatannya disiarkan secara langsung di televisi. Fakta-fakta unik tentang Ratu Elizabeth II 1. Pemimpin Kerajaan Inggris Terlama Ratu Elizabeth II merupakan pemimpin kerajaan Inggris terlama, yaitu sejak tahun 1952 sampai 2022 atau sekitar 70 tahun. Selain menjadi seorang pemimpin, Ratu Elizabeth II juga sering dikatakan sebagai salah satu orang yang menjadi saksi sejarah perubahan dunia. Ia telah melihat banyaknya perubahan yang terjadi sejak 95 tahun yang lalu. Ratu Elizabeth II juga merupakan salah satu saksi sejarah berlangsungnya perang dunia kedua. Lama kepemimpinan yang dilakukan Ratu Elizabeth II melampaui para pemimpin Inggris sebelumnya. Ia telah berhasil melampaui masa kepemimpinan Ratu Victoria yang berkuasa selama 63 tahun. 2. Menikah Dengan Sepupunya Sendiri Mungkin masih banyak yang belum tahu kalau Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip adalah sepupu. Keduanya merupakan cicit dari Ratu Victoria dan Pangeran Albert. Pangeran Philip telah menemani sang ratu memimpin kerajaan hampir selama 70 tahun lamanya. Namun sayangnya, Pangeran Philip telah mendahului sang ratu satu tahun yang lalu. Pangeran Philip meninggal pada tanggal 9 April 2021 yang lalu di usia 99 tahun. Kisah percintaan mereka bermula saat keduanya bertemu di Britannia Royal Naval College pada tahun 1939. Saat itu Pangeran Philip berusia 18 tahun, sedangkan Ratu Elizabeth baru berusia 13 tahun. Pada saat Perang Dunia II sedang berlangsung, keduanya sering berkirim surat karena saat itu Pangeran turun ikut dalam Perang Dunia II tersebut. Setelah Perang Dunia II berakhir, akhirnya Pangeran Philip pun kembali ke London dan meminta kepada Raja George VI untuk menikahi Putri Elizabeth. Kisah cinta Elizabeth dan Pangeran Philip merupakan salah satu kisah cinta yang cukup lama. Karena Pangeran telah menemani sang ratu lebih dari 70 tahun lamanya. 3. Menjadi Ratu Muda untuk tujuh negara Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, Raja George VI meninggal pada tahun 1952 di usianya yang ke-56. Sesaat setelah ayahnya meninggal, Elizabeth II pun segera menggantikan posisi ayahnya di usianya yang masih 25 tahun. Di usianya yang masih terbilang cukup muda, Ratu Elizabeth II menjadi ratu tujuh negara bersemakmuran yang merdeka. Namun seiring berjalannya waktu, kini Ratu Elizabeth menjadi ratu dari 16 negara berdaulat. Sifat-sifat Ratu Elizabeth II 1. Sosok yang enerjik Ratu Elizabeth II dikenal sebagai orang yang enerjik, mulai dari masa muda hingga di usianya yang sudah memasuki 90 tahun. Di masa tuanya, sang ratu masih sering melakukan banyak aktivitas yang berhubungan dengan kerajaan, seperti menghadiri banyak acara dan lain sebagainya. 2. Humoris Ratu Elizabeth II juga dikenal sebagai orang yang sangat humoris dan curia. Mungkin selama ini banyak orang mengira Ratu Elizabeth II adalah orang yang selalu serius dan tanpa selera humor. Namun nyatanya Ratu Elizabeth tidak takut untuk tertawa dan ia juga memiliki selera humor yang tinggi. Pikirannya selalu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan, dan hal ini juga dibawanya ke lingkungannya. 3. Orang yang praktis Ratu Elizabeth II juga dikenal sebagai orang yang praktis. Ia bisa melakukan banyak hal dengan tangannya sendiri, termasuk mengganti ban atau busi kendaraannya sendiri. Hal ini bisa ia lakukan karena Elizabeth muda pernah dilatih sebagai pengemudi dan mekanik pada Perang Dunia Kedua. 4. Profesional Selanjutnya, Ratu Elizabeth juga merupakan seorang yang profesional. Hal ini bukanlah sesuatu yang tabu. Karena sebagai seorang ratu, Ratu Elizabeth harus mengerjakan banyak hal secara sempurna. Sang ratu cukup serius dalam menjalankan pekerjaannya. Hobi Ratu Elizabeth II Ratu Elizabeth II memiliki segudang hobi menarik, diantaranya yaitu 1. Berkuda Salah satu hobi Ratu Elizabeth yang terkenal adalah berkuda. Ratu Elizabeth II menerima kuda poni pertamanya yang ia beri nama Peggy. Kuda poni satulun ini merupakan hadiah dari sang kakek tercinta, King George V. Dan dari sinilah awal mula kecintaan sang ratu terhadap berkuda. Bukan hanya sekedar hobi saja, namun Ratu Elizabeth II juga mebekali dirinya dengan pengetahuan luas sebagai penunggang, pemilik sekaligus peternak kuda. Ia juga sering menyaksikan kuda-kudanya bertanding memenangkan perlombaan. 2. Otomotif Diketahui Ratu Elizabeth II dikenal sebagai orang yang hobi otomotif atau berkendara. Elizabeth II pertama kalinya belajar mengemudi mobil pada usia 18 tahun yang saat itu ia masih bergelar Putri Kerajaan. Saking sukanya berkendara, Ratu Elizabeth bahkan masih mampu berkendara dengan baik di usianya yang sudah memasuki 90 tahun. 3. Fotografi Ratu Elizabeth II semasa hidupnya juga diketahui sebagai orang yang suka dalam dunia fotografi. Dirinya seringkali mengabadikan momen beberapa tempat dan menyimpannya dalam sebuah album foto. Oleh sebab itu, tidak jarang sang ratu tertangkap mengambil foto dengan menggunakan kamera lawasnya saat berwisata dengan keluarga dan waktu-waktu lainnya. 4. Memelihara Anjing Ratu Elizabeth II juga merupakan seorang pecinta hewan dan hewan peliharaan yang ia miliki adalah anjing Korgi. Ia mendapatkan anjing Korgi pertamanya di ulang tahunnya yang ke-14. Ratu pun memberi nama anjing tersebut dengan nama Susan. Sepanjang hidupnya, sang ratu memiliki lebih dari 30 Korgi. 5. Hobi Berkebun Pada tahun 2018, diketahui sang ratu mulai tertarik dengan berkebun. Hal ini terjadi setelah renovasi taman di Istana Wenser. Diketahui, sejak saat itu sang ratu telah membudidayakan bunga mawar. Meninggalnya Ratu Elizabeth II Pada Kamis pagi tanggal 8 September 2022, secara mengejutkan Istana Buckingham memberikan pernyataan tentang kesehatan ratu yang mulai memburu. Mereka menyatakan sangat mengkhawatirkan kondisi kesehatan ratu yang sedang berada di Kastil Balmoral, Skotlandia. Setelah beberapa jam kemudian, pihak istana pun memberikan kabar kalau sang ratu telah tiada. Ratu Elizabeth II meninggal dengan tenang di Kastil Balmoral sore hari waktu setempat. Hingga saat ini, pihak kerajaan belum memberitahu penyakit apa yang didorita oleh mendiang ratu Elizabeth II tersebut. Pemimpin Kerajaan Inggris Selanjutnya Dari berita meninggalnya sang ratu tersebut, membuat banyak orang bertanya siapa yang akan menjadi pemimpin Inggris selanjutnya. Menurut protokol kerajaan yang telah berlaku, Pangeran Charles yang merupakan putra mahkota langsung menjadi raja dan disebut dengan Raja Charles III. Sementara istrinya Camilla akan menjadi permaisuri kerajaan. Saat ini Raja Charles III dinobatkan sebagai Raja Inggris di usia 73 tahun. Sementara itu, Pangeran William dinobatkan sebagai putra mahkota baru yang akan menggantikan Raja Inggris selanjutnya. Itulah kisah perjalanan Ratu Elizabeth II mulai dari lahir hingga meninggal dunia. Semoga dengan informasi ini dapat menambah wawasan para penonton channel Digital Memo. Jangan lupa untuk like video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.